Al-Fatihah Pembahasan tentang Bekal Bekal untuk kita Melaksanakan Ibadah puasa Ramadan Insya Allah Tidak lama lagi akan kita Jalani Jadi memang Puasa itu harus Dengan ilmu, jangan sampai Kita puasa yang kita Dapat hanya lapar dan Dahaga saja Ini sejelek-jelek puasa adalah Yang kita lakukan Hanya menahan lapar dan dahaga Makanya harus Kita lakukan dengan Ilmu Kita hari ini akan belajar Beberapa hal yang dibolehkan Ketika kita berpuasa Yang pertama adalah Mendapati waktu Fajar dalam keadaan junub Ini banyak pertanyaan Yang masuk Kalau junub itu Boleh gak sih berpuasa Padahal belum Mandi junub Belum mandi Jinabah Tapi sudah Subuh Ini penting teman-teman sekalian Bahwa ada sebuah hadis Ya Aisyah Radia wa anha Umul mu'minin Beliau berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah menjumpai Waktu fajar di bulan Ramadan Dalam keadaan junub Bukan karena Mibi basah Ya Kemudian beliau Sallallahu alaihi wasallam Mandi dan tetap berpuasa Ya ini teman-teman Hadisnya jelas kan ya Rasulullah Itu pernah Dalam keadaan junub Padahal junubnya itu Bukan karena Mibi basah Artinya bisa kita Pahamkan bahwa Beliau habis Bergaul dengan Istrinya Ya Dalam keadaan junub Pada saat Subuh Sudah Datang Ya Maka Beliau tetap berpuasa Ya Jadi Ketika Teman-teman Bapak dan ibu sekalian itu Ya Kok Subuh Belum Sempat mandi Ya Atau Bangunnya kesiangan Ya Atau Sahurnya Terlalu lama Sehingga lupa waktu Ya Kemudian Adan subuh Kok masih dalam keadaan junub Maka ini Tidak mengapa Ya Bapak ibu Untuk berpuasa Ya Hanya Yang jangan sampai terjadi adalah Kemudian ya Sudahlah nanti Kita Lanjutkan saja Ya Solatnya nanti Nah itu Ini yang tidak boleh Jadi Kalau Berpuasanya Boleh Tetapi Solat subuhnya Ini yang tidak boleh Ditawar-tawar Karena solat subuh ini Pendek Jangan sampai kita Meninggalkan Jamaah Sehingga Kalau sudah Subuh Ya Meskipun Boleh kita Melanjutkan Berpuasa Akan tetapi Segera Mandi Jinabah Dan kemudian Solat subuh Sehingga Kita tidak Terganggu Dengan Yang lain Ya Jadi Tidak ada masalah Ya Bagi Bapak dan Ibu Yang Mungkin Sudah Muadzin Sudah mengumandangkan Adan subuh Ya Dalam keadaan Junub Ya Tetap Berpuasa Ya Kemudian Yang diperbolehkan Yang kedua adalah Bersiwak ketika Berpuasa Ya Ini juga Banyak pertanyaan Ya Kalau Kalau Puasa itu Boleh gak sih Gosok gigi Dan sebagainya Ya Ini hadisnya begini Teman-teman Dari Abu Hurairah R.W.N Nabi S.A.W. bersabda Seandainya Tidak memperberat Umatku Ini saya Akan aku Perintahkan Untuk Bersiwak Atau Menyikat gigi Setiap kali Berwudu Jadi teman-teman Tidak masalah Kita Menyikat gigi Ketika berpuasa Ya Yang paling penting adalah Berhati-hati Ya Dan sebaiknya Ketika Menyikat gigi Ini tidak menggunakan Pasta gigi Ya Karena Pasta gigi ini Sekarang ini kan Rasanya Macam-macam Kalau kemudian Pasta gigi ini Kita Lupa Atau kemudian Tertelan Ya Maka Akan menjadikan Puasa kita Malah bisa batal Ya Asalnya Menyikat gigi Atau Perisiwa itu Diperbolehkan Tapi kalau Sudah sampai Kemudian kita Lupa Ya Pasta gigi itu Apa Tertelan Maka menjadi Tidak boleh Jadi yang paling aman Adalah Kita Menggosok gigi Tapi jangan Menggunakan Pasta gigi Ya Kalau siwak Kan tidak pakai Tidak pakai Pasta gigi Ya Jadi Insya Allah Lebih Aman Kemudian Yang diperbolehkan Lagi Adalah Ketika Berwudu ini Teman-teman Ya Kita Ketika Berwudu itu Kan Berkumur Ya Berkumur Dan memasukkan Air Ke hidung Nah Ini dalam Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Bersabda Bersungguh-sungguhlah Dalam Beristinsyak Ya Jadi Memasukkan Air Kedalam Hidung Ya Kecuali Jika Engkau Dalam Keadaan Berpuasa Jadi Kita Berwudu itu Kan Masukkan Air Ya Berkumur Masukkan Air Kemulut Kemudian Langsung Memasukkan Air Ke hidung Ya Ini Dihirup Ya Dihirup Ya Tapi Ketika Kita Berpuasa Tidak Sampai Kemudian Terlalu Keras Sehingga Air itu Masuk Ke Lubang Hidung Ya Jadi Ini Harus Berhati-hati Ya Kemudian Yang Diperbolehkan Selama Kita Berpuasa Adalah Berjumbu Dan Mencium Istri Ya Selama Aman Dari Keluarnya Mani Ya Jadi Ini Diperbolehkan Teman-teman Ya Tidak Usah Khawatir Ya Kita Berjumbu Ya Asalkan Asalkan Ini Ada Rambu-rambunya Asalkan Ya Tidak Kita Kemudian Kepebelasan Ya Mencium Istri Boleh Selama Kita Bisa Menjaga Hasrat Kita Ya Ini Hadisnya Begini Dari Jabir Bin Abdillah Dari Aku Aku Rindu Dan Hasratku Muncul Kemudian Aku Mencium Istriku Padahal Aku Sedang Berpuasa Maka Aku Mendatangi Nabi Sallallahu Sallam Dan Aku Berkata Hari Ini Aku Melakukan Satu Kesalahan Besar Aku Telah Mencium Istriku Padahal Aku Sedang Berpuasa Rasulullah Sallallahu Sallam Bertanya Bagaimana Pendapatmu Jika Kamu Berpuasa Kemudian Berkumur Kumur Ya Maka Aku Menjawab Seperti Itu Tidak Mengapa Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Lalu Apa Masalahnya Jadi Malah Tanya Yuk Apa Masalah Jadi Kalau Tidak Kemudian Sampai Kemudian Mengeluarkan Money Dan Sebagainya Tidak Ada Masalah Yang Paling Penting Dijaga Teman Jangan Sampai Kebablasan Ya Kemudian Selanjutnya Yang Diperbolehkan Di dalam Kita Berpuasa Adalah Kita Berbekam Atau Donor Darah Ya Yang Paling Penting Adalah Kemudian Donor Darah Atau Bekam Itu Tidak Menjadikan Kita Lemas Ya Tidak Kita Kemudian Menjadi Sakit Di dalam Hadis Dari Ibnu Abbas Ratihan Huma Beliau Berkata Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Berbekam Dalam Keadaan Berikram Dan Berpuasa Artinya Jadi Diperbolehkan Yang Penting Adalah Tidak Membuat Badan Kita Lemah Ya Terjadi Alasan Wah Nabi Donor Darah Kok Yuk Lemas Ya Aku Tak Batal Wai Ini Gak Boleh Ya Jadi Boleh Donor Darah Boleh Bekam Bekam Itu Kan Kalau Bekam Basah Artinya Mengeluarkan Darah Ya Jadi Kalau Jadi Lemas Kalau Jadi Alasan Untuk Membatalkan Puasa Itu Yang Tidak Diperbolehkan Kemudian Teman-teman Selanjutnya Adalah Yang Diperbolehkan Mencicipi Makanan Selama Tidak Masuk Kedalam Kerongkongan Ya Ini Hadisnya Dari Ibnu Abbas Rodiyohan Humay Yang Mengatakan Tidak Mengapa Seseorang Yang Sedang Berpuasa Mencicipi Cuka Atau Sesuatu Selama Tidak Masuk Sampai Kerongkongan Ini Menjadi Dalil Ya Ibu-ibu Terutama Ya Ibu-ibu Masak Itu Ya Takut Ngicipi Kemudian Nanti Masaknya Tidak Enak Ya Ini Jangan Takut-takut Ibu-ibu Tidak Apa-apa Jadi Ngicipi Itu Tidak Apa-apa Ya Ngicipi Kan Sedikit Ya Paling Setetes Gitu Kemudian Dicipi Kemudian Di Apa Dikeluarkan Lagi Ya Bukan Ngicipi Kan Kalau Nicipi Sedikit Nicipi Tidak Satu Sendok Jadi Tidak Masalah Yang Paling Penting Tidak Masuk Kekrongkongan Artinya Kemudian Dikeluarkan Lagi Ya Sehingga Tau Rasanya Tidak Diprotes Oleh Anak Dan Suami Ya Ketika Masak Ya Tiwas Nunggu Ngele Ya Ketok Ibu Masak Enak Banget Ya Cepul Masak Aneh Orang Enak Gitu Kan Nanti Diprotes Kemudian Teman Teman Yang Diperbolehkan Selama Kita Berpuasa Adalah Menelan Sesuatu Yang Sulit Dihindari Ya Kita Paham Yang Sulit Dihindari Ini Misalnya Misalnya Kalau ada Kita Seliliten Yang Seliliten Kecil Sekali Angel Susah Untuk Dihindari Kalau Tidak Masuk Seliliten Kan Sudah Tidak Ada Rasanya Dan Tidak Mengenyangkan Ini Kalau Jumlahnya Sedikit Ini Tidak Apa-apa Kesuali Seliliten Kau Teman Itu Tidak Tidak Boleh Termasuk Menelan Dahak Ini Tidak Masalah Jadi Tidak Kemudian Membatalkan Puasa Jadi Diperbolehkan Mungkin Itu Teman Teman Untuk Pembahasan Kita Kali Ini Tentang Beberapa Ilmu Sebelum Kita Memasuki Bulan Ramadan Tentang Hal-hal Yang Diperbolehkan Selama Kita Berpuasa Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Akhiri Dengan Doa Kafratul Majlis Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilah Anta Astaghfiruka Waktubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh